Intro Halo Traders, selamat datang kembali bersama saya Givanza dalam VB Smalling Call Pada perdagangan dini hari tadi, Bursa Salmorsi ditutup bergerak mix Dimana beberapa sentimen negatif dari statement Janet Allen yang masih memikirkan bagaimana waktu yang tepat untuk menaikkan suku bunga Juga menekan beberapa emiten dan bergerak sideways dimana saat ini investor melakukan ICWNC ditandai dengan penguatan tipis indeks dojuan sebesar 0,08% ke level 18.224,57 Dan juga pelemahan dari S&P 500 sebesar 0,08% ke level 2.113,86 Dan juga dari pelemahan Nasdaq yang mengalami pelemahan tipis sebesar 0,020% ke level 4.997,14 Sementara dari Bursa Asia, Bursa Asia tengah menanti beberapa release data negara masing-masing Dimana adanya release data di negara Australia dan juga Korea menekan beberapa sentimen negatif bagi Bursa Asia Saat ini Bursa Asia dibuka mix dimana indeks Nikkei mengalami penguatan sebesar 0,6% ke level 18.670,38 Yang disesul oleh pelemahan indeks Kospi Korea yang mengalami pelemahan sebesar 0,2% ke level 1.985,91 Adapun dari Bursa Australia SX200 dibuka melemah sebesar 0,5% ke level 5.913,10 Sementara Bursa Asia mengalami tekanan dimana adanya pelemahan harga dolar dan juga beberapa kenaikan dari harga minyak serta harga emas dunia Saat ini juga komoditas mengalami penguatan dimana harga emas mengalami penguatan sebesar 0,35% ke level 1.201,5 per trion Dimana harga emas dipicu oleh pelemahan dolar terhadap menjaga rencana lainnya Pelemahan dolar akibat dari setmen Janet Allen yang benar dan negatif akan kenaikan suku bunga Saat ini juga harga minyak mengalami kenaikan cukup tajam sebesar 3,8% ke level 52.75 per barel Dimana adanya kenaikan permintaan di belahan dunia yang meningkatkan harga minyak untuk saat ini Sementara untuk perdagangan volta asing pada hari tadi beberapa menjaga rencana mengalami penguatan terhadap dolar Yang ditenai oleh penguatan posturing terhadap dolar sebesar 0,84% ke level 1.552 Dan juga dari euro terhadap dolar mengalami penguatan sebesar 0,19% ke level 1.136 Tidak pun dari USD Jepanien mengalami pelemahan sebesar 0,09% ke level 118 Pelemahan harga dolar dipicu oleh aksi sentimen dovish dari penyataan Janet Allen Yang menyatakan bahwa suku bunga masih akan ditahan dan juga beberapa sentimen dari pergerakan indeks Wall Street yang mengalami pergerakan mix Sementara dari bursa lokal, ISG pada perdagangan kemarin ditutup mengalami penguatan sebesar 0,5% ke level 5.445,108 Dimana ISG tertopang oleh sentimen selain dari penyataan The Fed dan juga beberapa sentimen dari penguatan rupiah Akibat perlemahan dolar yang terjadi beberapa perdagangan kali ini Selain itu juga ISG masih berpotensi dalam penguatan terbatas Namun, mau suadai aksi profit taking setelah ISG mencapai rekrut tertingginya di level 5.445 Dan juga ISG masih berpotensi untuk mengalami pergerakan sideways Untuk saham-saham yang positif semati, perdagangan hari ini adalah saham ASII, BBRI, KIJA, dan juga LINK Sekian Facebook Linkol untuk edisi pagi hari ini Terima kasih, happy trading dan salam Vibis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.